kembali lagi di kanal Zara News hari ini ada dua kabar Lesti dan Rizky Bilar terbaru sebelumnya di subscribe dulu dong oke inilah beritanya potret Lesti comeback penuh emosional saat rekaman berikan nyawa lagu insan biasa Pemirsa, Lestiani atau yang memiliki nama panggung Lesti Kejora adalah penyanyi dangdut asal Cianjur namanya mulai dikenal oleh publik karena mengikuti ajang pencarian bakat dangdut di audisi Dangdut Akademi Lesti pun berhasil menjadi juara satu di Dangdut Akademi tahun 2014 hadir di industri musik dangdut, Lesti Kejora memberikan banyak prestasi dalam bernyanyi dan karya-karyanya setelah melewati masa kontroversinya Lesti dengan sang suami yang menjadi buah bibir kini Lesti merilis single terbarunya yang berjudul insan biasa penasaran potret Lesti Kejora terbaru dengan single terbarunya? yuk, simak potretnya, ya Lesti Kejora adalah anak dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini anak kedua satu-satunya perempuan dari tiga bersaudara kegemaran dalam bernyanyi sudah dimiliki Lesti sejak berusia 4 tahun sebelum mengikuti The Academy Lesti ini mengawali karirnya sebagai penyanyi orkes yang menyanyi dari panggung ke panggung di usianya yang 8 tahun bahkan, di umurnya yang masih terbilang muda di 11 tahun Lesti ini sudah menjadi penyanyi organ tunggal di kampungnya ingin mengasah vokal dangdutnya di kompetisi dangdut ketika Lesti duduk di kelas 2 SMP ia mengikuti audisi dangdut Academy di Bandung dan mendapatkan golden ticket kepiawayannya dalam bernyanyi mengantarkan dia untuk menjadi juara satu di panggung The Academy atas kemenangannya itu Lesti berkesempatan untuk merilis single terbarunya kala itu yang berjudul Kejora pencapaian prestasi yang dimiliki Lesti ini juga gak main-main nominasi dan penghargaan yang didapatkan juga cukup banyak Lesti pun pernah berkesempatan untuk menyanyi bersama penyanyi kenamaan Indonesia di Pesta Olahraga di Fabel Asia tahun 2018 kini Lesti Kejora sudah menikah dengan Rizky Bilar terlihat harmonis sebagai pasangan yang bahagia sudah berdamai dengan permasalahan yang datang dihubungannya dengan Bilar Lesti merilis single terbaru berjudul Insan Biasa karya Adibal Sahrul dalam lagu ini menceritakan tentang permohonan maaf dari seseorang karena dirinya hanyalah Insan Biasa cerita lagu yang penuh dengan kerapuhan lagu ini dikemas dengan cukup dramatis oleh Rizky Bilar sebagai konseptor sekaligus produser dari lagu Insan Biasa dalam press release yang diterima disebutkan bahwa saking Lesti mendalami lagu ini saat rekaman lagu ini ia sempat menangis namun tangisan itu akan semakin memberikan rasa pada lagunya yang penuh haru dengan penghayatan Lesti dalam menyanyi yang maksimal musik video dari lagu ini digambarkan dengan sebuah rumah yang telah usang dan hancur untuk dapat menyesuaikan dengan isi cerita dari lagu yang penuh dengan kerapuhan ini terdapat sentuhan yang berbeda pada musik dangdutnya yang memadukan genre pop, slow rock, dan dangdut klasik dikemas secara berbeda yang jarang dilakukan oleh musik dangdut pada umumnya single terbarunya di hari pertama